Proses terjadinya konsepsi atau pembuahan Ketika wanita yang dalam masa subur berhubungan seksual, kemungkinan akan terjadi pertemuan antar-sel, yakni sel sperma laki-laki dengan sel seluruh wanita yang sudah matang. Akhirnya terjadilah pembuahan. Proses pembuahan hanya berlangsung sekali dalam hitungan selama siklus height wanita. Pada waktu terjadi hubungan seksual, laki-laki mengeluarkan sel sperma. Jutaan sel sperma berlomba-lomba menuju sel telur. Dari jutaan menjadi ratusan, dan ratusan menjadi puluhan. Akan tetapi, hanya akan ada satu yang masuk ke dalam sel telur, yaitu sel sperma terkuat. Saat sel sperma memulai perjalanannya, mencari sel telur, saat itu pula gen laki-laki dan perempuan bersatu. Dalam sel telur, kepala sel sperma membuka diri. Kemudian, melebur menjadi zigot. Zigot pun membelah diri, dari 2 menjadi 4, 8, 16, hingga total berjumlah 64 pasang. Terima kasih telah menonton! Pada usia kehamilan hari pertama, Zigot yang melebur menjadi embryo, memulai perjalanannya menuju rahim. Pada usia kehamilan 7 hari, Sampailah gen tersebut dirahim, dan menempel pada dinding rahim. Pada usia kehamilan 3 minggu, jantungnya mulai berdetak. Tangan dan kakinya sudah bertakit. Terima kasih telah menonton! Pada usia kehamilan 9 minggu, tubuhnya mulai bergerak. Pada usia kehamilan 12 minggu, saat ibu melakukan USG, janin sudah mulai terlihat jelas. Alat kehamilnya mulai terbentuk, lalu bagian tangan lebih dulu terbentuk daripada kaki. Selain itu, ia sudah dapat menyentuh kepala dan menggenggam tali pusar. Pada usia kehamilan 13-16 minggu, janin masih aktif bergerak, melatih otot-otot dan persendian. Wajahnya mulai nampak dengan lekukan-lekukan. Nantinya akan menjadi bibir, dagu, pipi, dan hidung. Pada usia kehamilan 17-20 minggu, janin sudah dapat menyusap jempol. Ia sudah melakukan aktivitas tidur, menendang, membuka mata, dan berkedip. Pada usia kehamilan 21-24 minggu, proses penulangannya berkembang sempurna, sehingga ia semakin banyak bergerak. Jenis kelaminnya juga sudah mulai terlihat. Alat pendengaran luar atau teringannya semakin sempurna. Pada masa ini pula, bunda hamil disarankan mendengarkan musik klasik. Tujuannya, untuk melatih perkembangan keserdasan otak janin. Pada usia kehamilan 25-28 minggu, pembuluh darahnya mulai teraliri darah. Pada usia 28 minggu, perkembangan otaknya sudah mencapai kesempurnaan. Pada usia kehamilan 29-32 minggu, kemampuan indera penglihatan sudah sempurna. Janin sudah dapat melihat dalam arti sebenarnya. Siluai cahaya di luar tubuh bunda dapat tertangkap jika ada cahaya terang masuk. Karenanya, berikanlah stimulus cahaya, seperti mengarahkan senter ke arah perut bunda dari kiri ke kanan. Kemudian, pada usia kehamilan 33 minggu, janin sudah semakin sedikit bergerak. Sebab, ukuran janin semakin besar. Ia pun sudah mulai mencari posisi yang tepat untuk dilahirkan, yaitu dengan posisi kepala di bawah. Terima kasih telah menonton!